Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kita disini Jangan like, comment, dan subscribe In my channel Ya guys, hari ini aku mau masak lagi Masak apa guys? Masak Japanese curry Oke guys, apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Let's go Ikutin cerus caranya Inilah bahan-bahan Japanese curry ya guys Terdiri dari Big onion yang sudah saya potong seperti ini Dan ini adalah Potato, carrot, dan ini adalah Japanese curry Dan bagaimana caranya Ikutin cerus oke Bagaimana caranya saya membuat Japanese curry Inilah ala Nisa channel Membuat Japanese curry Nah pertama kita masukkan Minyak secukupnya ya guys Mungkin 2 spurn saja 2 atau 1 spurn saja Dan Kita panaskan Setelah panas Kita masukkan Anionnya guys Bawang besarnya Kita goreng dulu Sampai wangil Kita goreng Jangan banyak-banyak Banyak-banyak minyak ya guys So Nanti Nanti Harinya tidak berminyak Ini hanya buat Menggoreng anionnya saja Bawang Setelah anionnya Setelah anionnya wangi Kita masukkan wortelnya dulu ya guys Karena wortel Keras Jadi kita masukkan Dulu Kita turun sampai dia Matang-matang Ataupun layu ya guys Oke Kita turun sampai dia layu Dan kita tambahkan Air sedikit saja Sudah kita tambahkan air Kita tutup dulu ya guys Agar Sang wortel Setengah matang Lalu nanti kita masukkan Wortelnya Wartel karena Karena wortel karena Karena kentangnya ini kan Sangat cepat matang guys Jadi Terakhir saja Untuk memasukkan kentangnya Oke Untuk pastanya sendiri Saya menggunakan ini guys Asia Joy Japanese Curry Pasta Oke Ini Enggak asin Ini enggak asin Kalau yang satunya itu Yang brand apa itu dulu ya Itu sangat asin Jadi kita harus bisa memilihnya Ini Bos saya memberikan yang paketan kecil Karena Si bombong saja yang satu rumah ini Yang suka makan Japan sekali Jadi Dia memberikan paketan yang kecil saja Dulu Kalau memberikan itu yang besar Tapi enggak ada yang makan Yang makan cuma dia Jadi aku saranin Kalau ada yang paket kecil Beli paket kecil saja Karena yang makan cuma bombong Seperti yang gitu ya Udah Sekarang dia belikan yang kecil saja Buat saya Untuk masak Si buat si bombong Oke Oke guys Carrotnya sudah layu ya Sudah setengah natang Jadi ini saya masukkan Potato nya Nah disini saya tidak tambahkan Apapun ya Untuk masaknya itu Harus digoreng dulu aninnya Sampai wangi Lalu menyusul carrot Setengah masak Lalu Mawa potato Dan biarkan dulu Kita tutup dulu Biar natang Oke guys Disini Kentangnya Atau potato nya Sudah Agak lunak ya Kita bisa masukkan Japanese curry Ini jepanis karu nya Tidak perlu digoreng lagi Ya guys Tinggal masukkan saja Yang sudah kita masak Ini Agar alain Potato Carrot Gitu Karena ini sudah Siap Siap saji Bukan siap saji ya Siap Instant Kayak Kayak gini Gitu Nah Pernama Kanya seperti ini Setelah kita masukan Seperti ini Oke Kita tunggu sampai Matang dulu Guys Setelah Mengental Seperti ini Berarti Sudah matang ya guys Karena Kalau ini Kalau kita masak Agak lama sedikit Itu jadi Mengental Gitu Jadi ngasih airnya Itu secukupnya Aja ya guys Jadi tidak Encer Nantinya Nantinya Nah inilah Japanese curry Aja misa Kesukaan Main bombom Oke guys Sudah matang Siap saji Ini main bombom Dia suka Jepang Kari I I I I I Sleep Also She can Smell And wake up Ready I I I I I I I dan suka dengan kaya japanis kari lelaki dia tidak pernah lelaki kamu lihat saya suka dengan kaya jepang buah ayu ini adalah teman-teman penampakan japanis kari ala nisa channel so nyam ini adalah kari japanis ini bagus terima kasih ini adalah teman-teman ini adalah teman-teman ini adalah teman-teman jangan panggil saya itu iyo mereka suka dengan kari japanis kari ini adalah teman-teman terima kasih ini adalah teman-teman terima kasih 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 Terima kasih